Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari kelompok 1 Di video kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ELISA Atau ELISA merupakan uji serologis yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Prolman Dan Eva Engvall ELISA digunakan untuk menganalisis adanya interaksi antara antigen dan antibody pada suatu sampel Menggunakan enzim sebagai indikator Pada saat ini, ELISA telah digunakan sebagai alat untuk mendiagnostik Pada bidang kedokteran dan patologi tanaman Seperti penyakit infeksi, penyakit hormonal, dan penyakit kanker Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja ELISA Di dalam alat ELISA atau ELISA kit ini sudah mengandung antigen terhadap antibody tertentu Yang berada di dasar lubang setiap kit Pertama-tama, kita masukkan serum atau sampel ke dalam plate yang sudah dilapisi antibody Bisa dilihat, antibody yang ada di serum akan berkaitan dengan antigen yang sesuai di dasar kit ELISA Antibody yang tidak sesuai tidak akan terikat pada reseptor antigen ELISA Lalu, setelah itu, kita washer atau cuci dengan beperwas agar antibody yang tidak terikat bisa terbuang Setelah di-washer atau dicuci, kita tambahkan konjuget Konjuget ini akan memperkuat ikatan antigen dengan antibody Setelah itu, diberikan subtot reagent untuk mewarnai ikatan tersebut Agar bisa dibaca oleh ELISA Reader Dan yang terakhir, kita tambahkan stop solution Seperti namanya, stop solution ini berfungsi untuk menghentikan semua proses yang terjadi sebelumnya Untuk kemudian dimasukkan ke ELISA Reader Baik, disini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penggunaan alat ELISA ELISA dapat mengevaluasi kehadiran antigen dan juga antibody dalam suatu sampel Karenanya merupakan metode yang sangat berguna untuk menentukan konsentrasi antibody dalam serum Contohnya, satu, dalam tes KIP dan juga untuk mendeteksi adanya antigen Dua, tes kehamilan menggunakan hormon HCG HCG pada dasarnya merupakan hormon glikoprotein yang diproduksi oleh sel normal troflobat pada plasma selama kehamilan yang dapat ditemukan dalam darah dan juga air seni Tiga, metode ini juga bisa diaplikasikan dalam industri makanan Untuk mengidentifikasi alergen potensial dalam makanan seperti susu, kacang, dan juga telur ELISA juga dapat digunakan dalam bidang toksikologi untuk menguji pendugaan cepat pada bagian kelas obat Kelebihan penggunaan alat ELISA yang pertama adalah ELISA memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi Kemudian, pengerjaannya yang relatif sederhana dan pendeteksian antigen walaupun jumlah antigennya hanya sedikit Ini dikarenakan antigen dan antibody pada tes ELISA ini bersifat spesifik Lalu yang terakhir, tes ELISA dapat dilakukan secara sekaligus Jadi, dalam jumlah spesimen yang besar dapat dilakukan dalam satu waktu Terkurangan dari teknik ELISA ini yaitu jenis antibody yang digunakan hanya satu jenis atau monoklomal Jadi, hanya akan bisa mengidentifikasi satu jenis antigen saja Lalu, antibody monoklomal ini relatif harganya mahal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!